Bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah bagi para pedagang. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tempat pembuatan cincau di kota Paikumbu. Lingling salah seorang pengusaha cincau mengungkapkan, penjualan cincau miliknya mengalami peningkatan jika dibandingkan hari-hari biasa, ataupun Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum bulan Ramadan, setiap hari permintaan cincau hanya mencapai 20 kaleng perharinya. Namun sejak awal Ramadan tahun ini, permintaan cincau meningkat pesat, yakni setiap hari rata-rata bisa mencapai 40 kaleng. Tingginya permintaan atau penjualan cincau saat bulan Ramadan karena cincau hitam sangat digemari masyarakat untuk bahan campuran es campur sebagai minuman saat berbuka puasa atau berbagai jenis minuman lainnya. Menurut Lingling, saat Ramadan tahun ini permintaan cincau tidak hanya dari kota Paikumbu, namun juga untuk memenuhi permintaan di kabupaten 50 kota, bahkan dari luar provinsi. Meski permintaan atau penjualan cincau naik, namun pengusaha cincau tidak menaikkan harga jual. Untuk cincau ukuran sedang dengan berat sekitar 1 kg dijual 12.000 rupiah.